Subdate 4 Subdate 4 di Treskrimum, Polda, Nusa Tenggara Barat membongkar kasus asusila penari telanjang atau penari striptis di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Senggigi, Lombok Barat. Dalam penggerbakan tersebut, petugas mengamankan dua penari telanjang saat sedang melakukan pertunjukan di sebuah tempat hiburan tersebut. Inilah YM dan SM, dua penari tanpa busana atau penari striptis yang berhasil diamankan oleh Subdate 4 di Treskrim, Polda, Nusa Tenggara Barat di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Senggigi, Kabupaten, Lombok Barat pada Rabu malam kemarin. Kedua pelaku tertangkap basa oleh petugas saat melayani pelanggan dengan menari erotis tanpa menggunakan busana. Selain kedua pelaku penari erotis, polisi juga mengemankan satu orang papi, yakni DA, yang merupakan warga Cilegon, Provinsi Banten. Kabupaten Humaspol dan Nusa Tenggara Barat, Kompespol Artanto, mengatakan, pelaku DA alias PD melakukan tindak pidana dengan memberikan fasilitas khusus pada pengunjung kafe untuk menikmati tarian tanpa busana. Sedangkan YM alias NT bertindak sebagai penari tanpa busana. Mereka satu paket berdua 3 juta. Pelanggan mereka itu kebanyakan dari orang Lombok, keluar Lombok, pejabat, atau seperti apa? Ini sedang kita dalami untuk pelanggannya, karena yang bersambutan pemasangnya melalui telepon. Ini penangkapannya saat melayani pelanggan? Ya, sudah melayani pelanggan. Terus tidak menemukan pelanggan ya, Bang? Pelanggannya kita melakukan undercover. Oh, undercover. Kalau tidak melakukan undercover, kita tidak bisa mengukurkan bahwa yang bersambutan melakukan streptis. Ditambahkan Kompespol Artanto, kedua pelaku mendapatkan uang imbalan sebesar 3 juta rupiah dari pengunjung. Untuk mendapatkan layanan khusus tersebut, pengunjung harus menyetorkan uang muka sebesar 2 juta rupiah melalui rekening tersangka. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kedua pelaku diancam dengan pasal 33 contoh, pasal 7 dan 4, pasal 34 contoh, pasal 8 dan atau pasal 36 contoh, pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!